Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh penirsa bagaimana menjadi youtuber sesyarat utamanya gitu maksudnya langkah pertama menjadi youtuber karena jujur aja, saya itu paling banyak ya sekolahan kadang saya dipembicara di sekolahan untuk membicarakan youtube di pertemuan, di perkumpulan, kelompok-kelompok di kantor, saya bicarakan youtube kebanyakan mereka bertanya karena kan sudah mengerti bikin youtube, bagaimana sih bong, bikin youtuber bagaimana tanpa mereka sadar langkah pertama sangat pertama untuk membuat video itu kameranya itu jangan vertikal berarti begini horizontal usahakan horizontal kalau mereka masih kalau bahasa fotografer bahasa fotografer itu dulu-dulu ya kita bisa lihat orang yang amatir sama yang profesional kalau di jalan ada kecelakaan wah kecelakaan orang kadang-kadang rekam kalau kameranya berdiri itu disebut kamera amatir kamera amatir pasti sering dengar kan di di apa di berita-berita oh ini kejadian ini direkam oleh amatir gitu maksudnya oleh bahasanya sebenarnya kalau kita bahasa amatir itu memang benar nyata maksudnya memang semua menggunakan kata amatir di belakangnya oleh perkama amatir bukan kamera amatir bukan kamera profesional itu itu udah kata-kata yang biasa cuma kebanyakan orang tersinggung dengan kata amatir tapi kalau bahasa fotografer bahasa entertain ya bahasa entertainment kalau memang ada kejadian yang rekam kameranya berdiri itu disebut direkam oleh kamera amatir berdiri nah ini yang menjadi patokan kalian jadi ketika kalian mau jadi youtuber belajar dulu deh belajar dengan merekam atau segala sesuatu dengan kamera horizontal posisinya posisinya horizontal begini kan kalau amatir gitu deh kalau bisa high case apa gitu nah itu tuh amatir kalau kameranya ketikal jadi kameranya usain horizontal dari situ dulu deh kalau jadi patokan utama itu bisa baru melancang ke step-step karena saya pernah nih ngomong banyak cara bikin itu begini 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 iya iya eh begitu pada bikinnya berdiri semua karena saya juga lupa ngomong saya pikir ini mah gak perlu diajarin maksudnya cara posisi kamera itu sebenarnya gak perlu diajarin versi saya tapi ternyata ya tapi ternyata ya memang memang harus diajarin juga seperti ini nih harus diberi edukasi juga jangan gak semua orang cerdas gitu-gak semua orang mengerti padahal kalau di nonton youtube kan layar youtube udah ketahuan horizontal yang vertikal jarang kalau vertikal biasanya di eduk di belakangnya dikasih gambar yang sama cuma terhadap di blur bikin masih sering lah melihat video-video youtube yang vertikal ya kita pemirsa ya sebelum menjadi youtuber langkah pertama yang harus kami patok ini adalah membiasakan diri merekam secara horizontal ini untuk youtube-youtuber pemula nih youtuber pemula paling banyak salahnya disini jadi paling banyak mengabaikan hal ini bukan salah paling banyak mengabaikan hal ini kalau di bilang salah enggak salah juga enggak salah kalau bang saya enggak seneng vertikal eh saya enggak seneng kalau diontak kenapa badan siri pendek kenanya sedikit saya kan makan badan saya kena tuh sampai pinggang-pinggang saya saya kebodohnya jadi pengennya pengen ke kampul bang dari atas ke bawah sampai kaki kalau saya pakai kalau kamera ini berjontal otomatis terhadap mundur jauh otomatis terhadap mundur jauh kecil muka saya datangnya enggak datang kadang-kadang ada yang seperti itu ya pokoknya orang yang dari kecil dari kecil terbiasa dengan kamera horizontal ketika menjadi youtuber mulai deh horizontal posisi kamera dulu ini posisi yang selalu diabaikan di bawah ini adalah ada deskripsi kalian klik disitu ada banyak tentang cara-cara jadi youtuber kayak situ insyaallah lengkap apa yang kalian butuhkan kalau korang lengkap terus ada di kolom komentar kalau saya bikinin videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah itulah diskusi kita tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi selamat menikmati